Nih, tanya aja, Kak, kalau pelajar itu bela negaranya gimana? Nah, bener nih, mau yang susah atau yang gampang nih? Nah, pelajar itu karena tugas utamanya adalah belajar. Jadi bela negaranya harus belajar dengan baik, apalagi sekarang PJJ. PJJ itu banyak kesempatan kita untuk tidak serius, asik main game atau lainnya. Nah, satu yang paling berat di pembelajaran jarak jauh tentu disiplin. Belajar-belajar, main game-main game. Jadi harus bisa membedakan. Nah, kemudian kalau nanti sampai tata muka lagi, jangan lagi-lagi suka tawuran. Nah, kemudian kalau kalian belajar yang main sosmed, biasakan sebelum share itu dibaca dulu yang baik dan benar dan cari sumbernya. Jangan sampai nanti kena ujaran kebencian atau hoax. Nah, kemudian tentu mulai peka dengan dirinya sendiri, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Rajin belajar, saling tolong-menolong, tenggang rasa. Kalau anda yang beragama Islam atau agama lain, beribadah, jangan lupa. Itu sudah bela negara. Karena bela negara itu sikap dan berlaku baik mulai dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi. Cangkrukan bareng di podcast bela negara.